Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nasho Fadila. Di sini aku berperan sebagai Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruri Amor Ibrahim. Di sini saya berperan sebagai Riko. Dengan karakter sesuai dengan seri sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julvi Karma Putra. Saya berperan sebagai Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amar Zaki. Di seri Cinta Yang Berkah ini, saya berperan sebagai Fawzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deniz Nasya Tulaesya. Di web seri kali ini, saya berperan sebagai Alia. Yang berkarakter sebagai wanita yang enerjik. Dan juga peka. Dan pastinya juga ceria. Nah jadi Yuna ini karakternya dia tegar. Terus juga dia adalah orang yang pekerja keras. Dan dia selalu ikhlas terhadap jalan hidup dia. Apa yang dia dapatkan. Di sini saya sebagai seorang kakak yang dimana ingin memberikan jodoh terbaik untuk adiknya. Tapi ternyata disitulah konfliknya. Dava ini adalah sosok yang tegas, logis, dan juga pekerja keras. Namun karena dia adalah seseorang yang logis, kadang dia tidak peka sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Karakter Pauzan ini adalah karakter yang wolos. Dia yang sudah siap untuk menikah, tapi dia belum memenikah. Dan mendapatkan tekanan dari kedua orang tuanya untuk segera membawa calonnya. Keseruan dari proses syuting kali ini tuh banyak banget. Karena banyak ketawa, terus juga beberapa scene itu kompedinya aku suka banget. Dan dari krunya juga aku senang banget dari proses syuting kali ini. Untuk kesan syuting di web series ini, Alhamdulillah disini saya banyak banget ilmu-ilmu yang saya terima. Dan pastinya pemain-pemain lain juga support ke saya. Terutama saudara dan lain-lain lah. Intinya seru kesannya disini. Keseruannya udah pasti kalau syuting sama teman-teman FMM dan juga teman-teman lain. Bakal ketawa-ketawa terus, happy terus, nyaman juga tempat syutingnya. Pokoknya asik banget deh sama teman-teman. Keseruan dalam selama proses syuting, banyak sekali candaan-candaan ketika proses syuting yang membuat syutingnya menjadi menyenangkan dan jadi terasa ringan. Keseruan dan hambatan proses syuting web series ini, yang pasti prosesnya seru karena perdana juga ikutan seperti ini. Dan kehambatannya, ya mungkin ketika saat intonasi suara kurang ataupun kata-kata yang belibet, itu pasti semua kru bakalan saling support untuk kedepannya juga. Untuk kesulitan juga banyak, tapi yang paling aku sulit untuk tahan itu sebenarnya waktu scene komedi. Karena disitu aku harus ngahan ketawa di beberapa kali. Banyak sebelumnya. Sebenarnya banyak sih kesulitannya. Tetap di diri saya sendiri. Cuman Alhamdulillah, kesulitannya itu bisa di cover oleh lawan mainnya, oleh rekan-rekan yang lain, oleh kru-kru-nya. Jadi Alhamdulillah kesulitan itu bisa terselesaikan. Kesulitannya udah pasti kalau kita syuting, suara selalu jadi problema. Apalagi kalau di tempat yang mungkin banyak aktivitas orang, jalan, kemudian ada orang ngobrol, itu menjadi salah satu kesulitan yang luar biasa sih di syuting ini. Yang menyulitkan adalah karena ada beberapa candaan yang membuat beberapa pemain jadi tidak fokus, dan kita banyak tertawa. Itu membuat kita untuk sulit selama proses itu. Kenapa penonton harus nonton web series ini? Karena di web series ini tuh ada pesan moral. Bahwa jika kita ridho dan ikhlas atas segala musibah yang dihadapi, maka kita harus terus bertawakal kepada Allah. Nah, nanti Allah akan menggantikannya lebih baik ke depannya. Kenapa harus nonton Cinta Yang Bekah? Karena di sini tuh banyak pesan yang bisa kita ambil. Pesannya itu apabila kita bisa ikhlas, menghadapi sesuatu, dan menyerahkan semuanya pada Allah, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Kenapa harus nonton series ini? Karena di series ini banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil oleh masyarakat umum, terutama tentang masalah kurban. Dan pastinya tentang bagaimana kita mengabdi kepada Allah SWT, bagaimana kita bisa berhubungan dengan masyarakat melewati kurban ini. Penonton harus nonton series ini karena kalian bisa melihat bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang akan membahagiakan nantinya. Dan itu akan ditunjukkan oleh para pemeran yang ada di series ini. Kenapa penonton harus menonton series ini? Karena di series ini ada saya. Jangan lupa untuk saksikan Cinta Yang Berkah hanya di YouTube channel BasnasTV. Saksikan Cinta Yang Berkah hanya di BasnasTV. Untuk teman-teman semua, saksikan series Cinta Yang Berkah hanya di channel YouTube BasnasTV. Saksikan terus web series Cinta Yang Berkah di YouTube BasnasTV. untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tonton series ini di Basterds TV dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share terima kasih Assalamualaikum Wr Wb